Intro Halo Sobat Gembo, selamat datang di Youtube channel saya Jangan lupa di klik like-nya, lalu di subscribe, lalu di aktifasi loncengnya Selamat menikmati Intro 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 Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi Sobat-sobat Gembo yang ada di dunia maya maupun dunia gaib Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu dalam perlindungan dari Allah SWT Oke Sob, di vlog kali ini saya akan menge-review mobil dalam saya Mobil apa itu? Nah itu dia, mobilnya Mobil yang beberapa hari yang lalu kita tangkap di daerah Pondok Capek Berjenis Suzuki Baleno Gen pertama Dulux 1600cc tahun 1997 manual transmisi Nah mobil ini saya akan menceritakan sedikit Mobil ini saya dapatkan di kalah perburuan mobil tua selalu mengalami kegagalan Dan akhirnya di target kelima kita berhasil mendapatkan Suzuki Baleno Yang berplat A Cilegon, pajak hidup, kaleng panjang dan surat-surat lengkap beserta fakturnya Nah ini mobil ini juga sudah saya rilis di Instagram dagangan saya yaitu atdagangmobil.id Bisa kalian follow jika informasi yang kalian dapatkan kurang jelas di Youtube ini Serta mobil ini akan saya pasarkan di harga 36.500.000 rupiah saja Dan ini kebetulan lokasi saya diberada di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan Sob Oke Sob, tanpa perlu panjang lebar Kita akan mulai untuk menge-review mobil ini Oke, pantangin terus vlog ini sampai habis Jangan skip biar kalian gak gagal paham menangkap info dari saya Oke, bye Nah ini dia Sob mobilnya yang akan kita review bersama-sama Di hari Rabu ya Eh, salah Rabu Eh, salah Senin Sorry, sorry Udah gak tau hari sekarang Ini Suzuki Baleno Gen pertama DX 1600cc Tahun 97 manual transmisi dengan 4 silindernya Ini mobil saya dapatkan beberapa hari yang lalu Eh, di kalah hujan deras saat itu Di daerah Pondok Cabai Jadi, ini kebetulan juga surat-surat lengkap Pajaknya juga hidup statusnya Boleh kalian cek di Samsat Bantan Karena ini platnya plat A Celegon Nah, kita review aja Sobat Jadi, dari tampak depan ini Ini kebetulan Baleno mengeluarkan sampai generasi ketiga kalau gak salah ya Bisa kalian koreksi nanti di lapak komen saya Jadi, gen pertama ini Dari tampilan lampu Seperti facelift Namun di gen keduanya dia lebih kebulat untuk lampu depannya Untuk grill masih original Dan bumper depannya juga masih original Masih bawaannya Namun tidak ada fog lamp di bawah Bisa kalian berikan untuk aksesoris nantinya Untuk berikan fog lamp Dan ini dari kondisi cat bodi Masih original look Belum naik dempul maupun belum pernah di cat Untuk listrikan lampu-lampu Seperti lampu senja, lampu utama dan lampu sen Masih berfungsi dengan baik sekali Dan untuk klaksonnya Kebetulan sudah memakai klakson keong Jadi, beri bau sekali bucinya Serta, untuk keadaan kap mesin sendiri Masih bagus Cuma ada lecet-lecet pulpen Terus, untuk kondisi dari Bampernya sendiri Bampernya sendiri juga masih Bagus Cuma ada lecet-lecet saja Nah, ini kita bergeser ke bagian tampak kanan Nah, itu yang tadi saya ceritakan Untuk bumper Ada lecet-lecet Di bagian fender juga ada lecet-lecet Lecet pemakaian ya, sob Terus, kita bergerak lagi Di tampak samping bodi kanan Itu, di bagian pintu juga ada lecet-lecet Di bagian pintu belakang penumpang tidak ada Ya, seperti ini adanya lah, sob Yang jelas ini untuk cet bodi masih original Masih lempeng kalau bahasa tukang cet mah Dan untuk power window Ini empat-empatnya masih berfungsi dengan baik Dan ini kaca filmnya juga baru dipasang Untuk electric mirror Sebelah kanan masih berfungsi Namun sebelah kiri sudah tidak berfungsi bekerja Dan untuk bagian kaki-kaki Bisa kalian lihat sob Ini kebetulan velgnya masih bawaan originalnya dia OM Namun sudah dicat Sayang sekali kita tidak mendapatkan yang warna pabriknya Silver Dan untuk seat body molding juga masih utuh Dan untuk handle pintunya semua juga masih utuh Tidak ada yang patah Mungkin seperti ini untuk penampakan dari tampak samping kanan Nah kita bergeser ke bagian belakang sob Nah itu yang di atas kap mesin tuh Eh di kap mesin di atas atap itu ada siri view Dan di bagian belakang ini bisa kalian lihat Sudah ada spoiler Dan ini kernel potnya memakai HKS Namun tidak berisik HKS nya masih adem Karena pipa tengahnya belum diganti Masih bawaan pabrik Dan untuk stop lampnya juga masih keadaan bagus Walaupun ada Apa ya Retak-retak dikit Untuk sebelah kiri juga bagus Tidak ada yang pecah namun ada retak-retak Dan ini keadaan dari belakang bokong Suzuki Baleno nya Dan untuk bagian tampak sebelah kiri Masih bagus Seperti yang kalian lihat Kondisi bodinya maupun pintu-pintunya masih bagus Mungkin seperti ini kondisi dari eksterior Suzuki Baleno nya sob Nah tadi gimana menurut kalian Sudah tampak jelas belum untuk bagian eksterior dari Suzuki Baleno di belakang saya ini Kalau belum jelas bisa kalian tanya-tanyakan langsung ke saya Di komen maupun di whatsapp yang akan saya munculkan Nomernya nanti di akhir Jadi bisa kalian tanyakan bagian eksterior yang bagi kalian belum jelas Oke sob Sekarang kita lari ke bagian interior ya Jadi biar kalian juga tahu kondisi interior dari Suzuki Baleno ini Oke kita mulai Nah sekarang kita mulai untuk bagian interiornya Itu sob Untuk keadaan interiornya 98% masih original Termasuk joknya Door trimnya Untuk lengkapan panel-panelnya masih original Bisa kalian lihat Cuman setirnya aja yang tidak original Ini setirnya sudah memakai Momo Untuk ini shifternya kebetulan manual transmisi Untuk audionya sudah memakai single din Dan ini AC nya juga dingin Nah ini kebetulan kilometernya sudah 145 ribu ongoing Nah untuk bagian interior bagian dashboardnya juga masih utuh Tidak ada yang patah maupun sobek Jadi bisa kalian lihat sendiri Untuk bagian tampak Bagian depan untuk supir maupun penumpangnya Nah kita lari ke bagian pintu belakang Seperti yang kalian lihat Kondisi door trim masih original Fabrik Dan ini joknya juga Fabrik masih utuh Dan bagian sound belakangnya juga masih utuh rapi Serta bagian plafonnya masih kencang Tidak turun Dan untuk sunfeasernya juga masih lengkap Lampu kabin juga masih normal nyala Terus Nah ini sudah ada bonus bantal untuk di kepala Dan ini layout dari kursi penumpang sob Oke sob sekarang kita lari ke bagian ruang mesin dari Suzuki Baleno Bisa kalian lihat Ini kebetulan sudah injeksi Dan ini 4 silinder Dengan kapasitas mesinnya 1600 cc Dan ini bisa kalian lihat Untuk bagian head maupun injeksinya juga masih bagus Aki juga masih bagus Masih talk chair Dan ini untuk keadaan head bawah ini juga Tidak ada oli nete sama sekali Masih bersih sekali Dan untuk Apa Kelengkapan dari ruang mesinnya juga masih bagus sekali Tidak ada yang Berantakan Dan ini untuk extra van asinnya masih bekerja dengan bagus Tidak ada yang miss Mungkin seperti inilah untuk kondisi dari ruang mesin Suzuki Baleno Oke sob sekarang saya berada di dalam kabin mobil Suzuki Baleno Sekarang saatnya saya ingin menyalakan Biar kalian tahu Untuk kita kontak Untuk indikator semuanya masih berfungsi dengan baik Oke mulai kita stater Sekali stater langsung hidup Dan ini untuk RPM masih normal Untuk temperatur masih normal Bensin masih normal kecuali kilometernya yang sudah tidak berfungsi ya sob Nah ini yang tadi saya bilang Untuk audio kita nyalakan Nah Kita tes Mana nih Oh ya apinya kan lagi pakai lupa Hehehehe Oke sob ini untuk kita nyalakan AC nya sekarang Nah masih nyembur tuh kelihatan dari sini nih goyang goyang tuh Tanpa rekayasa Artinya semburannya masih Oke Oke sob sampai juga di segmen terakhir Saya sampai keringetan tadi di luar panas banget Jadi di segmen terakhir ini saya akan menyimpulkan Apa segala sesuatu yang sudah saya review atau saya jelaskan kepada kalian Jadi ini mobil surat-surat lengkap Ada fakturnya juga Dan ini status pajak juga bisa kalian cek sendiri di samsat Banten Ini plat A C Legon Pajaknya statusnya bulan 6 2021 dan kalengnya bulan 6 2023 Ini plat A C Legon Insya Allah saya akan melepasnya di angka 36.500.000 rupiah saja Apabila kalian ingin nego bisa tapi tidak di chat Jadi bisa langsung ke TKP ke rumah saya Jadi kita nego sambil ngopi seperti itu sob Oke sob mungkin sampai sini dulu untuk review mobil dengan saya Yaitu yang berjenis Suzuki Baleno Gen pertama Tahun 97 manual transmisi Dengan kapasitas mesin 1600 cc Apabila kalian berminat Bisa langsung hubungi di nomor WA saya yang akan saya munculkan di layar ini Dan kalian juga bisa follow di Instagram dagangan saya Apabila saya kurang jelas memberikan infonya di Youtube Jadi bisa kalian follow di at dagangmobil.id Kalian bisa melihat stok dagangan saya tinggal apa saja di IG ini Oke sob Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan dan di next vlog selanjutnya Tentang berburu mobil tua dan review mobil dagangan Jadi apabila kalian belum subscribe silahkan subscribe di atas ini Untuk mendukung channel saya akan terus berkembang di kemudian hari Dan terima kasih juga untuk subscriber lama saya yang sudah setia menemui saya sampai detik ini Semoga kalian sehat selalu dan diberikan limpah rezeki dari maha kuasa Dan serta dijaga imunitasnya agar tetap fit dan tidak terjangkit oleh virus Corona Oke sob jangan lupa pakai masker Apabila kalian ingin berpergian Jangan lupa itu karena sudah menjadi prosedur tetapnya Jadi Jaga diri kalian Semoga kalian juga tetap sehat selalu Tetap semangat dalam menjalani hidup ini Walaupun dalam masa resesi Oke sob sampai ketemu lagi ya Salam buat keluarga anda di rumah Tetap jaga badan Dan see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax